Dari Bak Alawi yang sekarang banyak dipertanyakan ketersambungan nasabnya Apa benar mereka tersambung pada Nabi? Setelah munculnya hasil riset penelitian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Banyak yang kini mempertanyakan apa manfaatnya keberadaan Robitoh Alawiah bagi bangsa kita ini Bahkan sudah ada pihak yang menginginkan agar Robitoh Alawiah dibubarkan saja Atau dilaporkan polisi karena diduga melakukan kebohongan publik Terkait tantangan tersebut maka pihak Robitoh Alawiah tidak perlu kebagaran jenggot Tidak perlu merasa didiskreditkan, tidak perlu merasa dirugikan Karena dasar tantangan itu adalah hasil penelitian ilmiah Maka jawab saja tantangan dari hasil penelitian ilmiah itu dengan data yang valid dan otentik Untuk membuktikan pihak mana yang benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!